Pasca putusan MK, kediaman Prabowo di Kertanegara 4, kebayoran baru telah dipenuhi karangan bunga ucapan selamat. Rencananya malam ini, tim hukum Prabowo Gibran juga akan bertemu dengan Prabowo. Usai Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan paslo nomor urut 1 dan 3, hari ini Prabowo Subianto akan bertemu dengan tim hukum di Kediamannya di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan. Kuat dugaan untuk pembahasan persiapan Prabowo Gibran yang akan menghadiri undangan KPU esok hari untuk penetapan resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Tampak juga sejumlah karangan bunga sebagai ucapan selamat terpampang di depan kediaman, Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih masih akan melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan hingga pelantikan. Terima kasih telah menonton! Memang benar sekali malam ini akan ada pertemuan antara Prabowo Subianto yang merupakan Presiden terpilih 2024-2029 bersama dengan tim hukum Prabowo Gibran. Dan ini berdasarkan informasi yang kami terima, tadi kami sudah menerima beberapa pernyataan dari tim kuasa hukum yang memang sudah hadir di sini. Pada malam ini agendanya adalah beramah-tamah dengan tim kuasa hukum Prabowo Gibran. Sejumlah 45 anggota tim kuasa hukum akan hadir pada malam ini di rumah kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara Jakarta. Dan tadi kami sudah memantau sejak pukul 6 sore tadi sudah mulai berdatangan tokoh-tokoh yang memang pendukung Prabowo Gibran ya. Tadi ada Suf Midasko selaku ketua harian Partai Gerindra. Kemudian para anggota tim hukum Prabowo Gibran juga sudah hadir. Ada Hotman Paris, kemudian ada Oto Hasibuan, ada OC Kaligis, kemudian tadi juga sudah datang ketua tim hukum Prabowo Gibran ada Yusril Iza Mahendra. Kemudian tadi kami juga sempat menanyakan agenda pada malam hari ini namun memang dijawab pada malam hari ini agendanya hanya beramah-tamah antara Prabowo Subianto dan juga tim hukum Prabowo Gibran. Sekaligus menyampaikan hasil dari sidang perselisian hasil pemilihan umum atau PHPU yang sudah dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi yang lalu. Karena diingat bahwa pada hari kemarin di mana MK ini menyampaikan putusannya terkait dengan hasil dari sidang yang telah dilaksanakan di MK. Ini Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka tidak hadir di Mahkamah Konstitusi oleh karena itu pada malam hari ini agendanya tim kuasa hukum akan menyampaikan bagaimana keberlangsungan sidang dan juga hasilnya. Dan diketahui memang Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 yang esok hari pada tanggal 24 April akan menghadiri undangan dari Komisi Pemilihan Umum untuk penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang juga mengundang pihak lain seperti dari Paslon 01 dan 03 Anies Muhammad dan juga Ganjar Mahfud. Dan memang dikonfirmasi pada esok hari baik dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dan juga Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden terpilih esok hari akan memenuhi panggilan atau undangan dari KPU begitu dan malam hari ini kami masih memantau siapa saja yang akan datang apakah hanya tim hukum dari Prabowo Gibran saja atau mungkin ada pihak-pihak lain seperti partai-partai koalisi pendukung di Prabowo Gibran begitu dan sampai saat ini kalau kami memantau di belakang sini memang masih ada penjagaan ketat ya di rumah kediaman Prabowo Subianto dan kami bersama awak media lain masih juga menunggu apakah nantinya ada statement-statement terbaru terkait konferensi pers resmi yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan juga mungkin isu atau kabar terkait pertemuan Prabowo Subianto dan juga pihak-pihak lain seperti Ketua Umum, PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dan juga pihak-pihak lain yang mungkin sudah terdengar kabarnya namun kami saat ini juga masih menunggu konfirmasinya dan kami menunggu nanti hasilnya apa saja melalui konferensi pers saat setelah pertemuan di rumah kediaman Prabowo Gibran bersama tim kuasa hukumnya ini berakhir pada malam nanti Sementara itu, Reinhard Terima kasih, JN Cahyani melaporkan dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan